Pesawat luar angkasa dan ratusan probe telah lepas landas dari bumi menuju planet kembarannya, Venus. Ukuran Venus bisa dibilang sama dengan bumi, tapi masanya cuma sekitar 80 persennya saja. Suhu di sana terlalu ngebul untuk ukuran manusia. Ditambah lagi, nggak ada oksigen yang bisa kita pakai untuk bernafas. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan jejak gas fosfina yang menunjukkan kalau di Venus bisa saja terdapat tanda-tanda kehidupan. Fosfina berasal dari berbagai mikroba dan bakteri, jadi para awak di pesawat luar angkasa tadi terbang ke Venus untuk membuktikan secara langsung. Dengan teknologi kita sekarang ini, penerbangan menuju Venus akan memakan waktu selama 3,5 sampai 6,5 bulan hingga akhirnya sampai di tujuan. Pasawat itu mulai mendarat di Venus dan saat pertama kali menapakan kaki di permukaannya, para awak sudah disambut dengan hamparan gurun panas, danau lava, dan geyser berisi zat asam beracun. Iya, cuma itu. Rupanya para ilmuwan telah salah menganalisis data radio teleskop. Fosfina nggak pernah ada di Venus. Yah, kalau gitu kita perlu balik lagi ke roket, biar bisa menempuh perjalanan lain melintasi galaksi kita. Para ilmuwan meyakini, minimal ada 36 peradaban yang serupa dengan peradaban kita di galaksi Bimasakti. Peradaban ini bisa saja berupa organisme hidup yang sangat berlainan dari kita. Mungkin tubuh dan matanya kelihatan beda, cara jalan dan komunikasinya juga jauh berbeda. Tapi peradaban maju juga punya kriteria, diantaranya kemajuan teknologi dan komunikasi antarindividu. Jadi, mereka pasti telah menjelajahi ruang angkasa, membangun kota maju, dan bisa saling berkomunikasi sebagai spesies yang bebas. Oke, yuk kita intip dunia canggih ini di galaksi kita. Bimasakti adalah galaksi spiral yang diameternya 100 ribu tahun cahaya. Kalau ada bintang yang terlahir di tepinya dalam ledakan superkuat, cahayanya baru akan sampai keseberang tepinya 100 ribu tahun kemudian. Di sini ada sekitar 100 miliar bintang dan di dekatnya, bisa saja ada dunia yang serupa dengan tata surya kita. Kita coba cari tahu dunia laik huni ini dengan filter raksasa aja ya. Menurutmu gimana? Kita perlu nyari bintang yang mengandung banyak zat besi dulu. Bintang ini menyala pada suhu yang sangat pas bagi berkembangnya kehidupan. Dan zat besi dalam sistem bintang akan membentuk inti planet yang kemudian akan dihuni oleh peradaban lain. Kita saring dulu galaksi Bimasakti dengan filter kita tadi ya, karena ada banyak sekali bintang yang sesuai dengan deskripsi ini. Kita perlu filter lain lagi. Nah, kita perlu nyari bintang yang mirip dengan matahari. Ukurannya harus sekitar 100 kali lebih besar dari bumi dan bobotnya 333 ribu kali lebih berat. Yang terpenting justru umur bintang tersebut. Saat menua, bintang akan membesar dan berubah menjadi raksasa merah. Saat itulah, ia akan mendelan planet-planet di sekitarnya. Kehidupan di bintang ini bisa berakhir dalam ledakan besar yang menghancurkan semua objek di sekitarnya. Jadi, bintang yang kita cari harus relatif mudah. Oke sip, pakai filter yang tadi lagi. Jumlah bintangnya memang sudah berkurang, tapi tetap aja masih banyak. Berarti kita perlu fokus ke planetnya aja. Planet tersebut harus berada dalam zona laikuni dari bintang induknya. Jaraknya nggak harus saling berdekatan karena suhunya bisa terlalu panas bagi terbentuknya kehidupan. Tapi juga jangan terlalu jauh. Nanti malah jadi bongkahan es tanpa kehidupan sama sekali. Suhu planet ini harus kondusif agar airnya tetap berwujud cair. Filter lainnya yaitu umur calon planet. Peradaban maju cuma akan terbentuk setelah melalui proses yang panjang. Kalau di bumi, prosesnya diperkirakan selama 4,5 miliar tahun hingga manusia muncul. Maka kita perlu nyari planet yang seumuran atau lebih tua dari bumi. Oh iya, filternya jangan lupa. Kita pakai lagi ya. Tada! Ada 36 semesta yang dihuni oleh peradaban maju. Berdasarkan kriteria ini, ilmuwan telah menelitinya kemudian mempublikasikan hasilnya pada bulan April 2020. Wah, berarti tinggal mencari lokasi persisnya dan mengupayakan interaksi dengan peradaban ini. Kita bisa mendeteksi peradaban tersebut melalui gelombang radio yang terpancar. Semisal nih, ada planet A yang dihuni oleh organisme hidup primitif. Setelah jutaan tahun berevolusi, mereka akan menjadi peradaban maju. Gelombang radio akan jadi sarana komunikasi mereka. Lalu, seluruh planet akan bisa memancarkan gelombang radio layaknya bintang memancarkan cahaya. Dan di bumi, kita akan bisa menangkap sinyal ini dengan antena yang mengarah keluar angkasa. Tapi kendalanya ada pada jarak antarplanet. Kalau planet A berjarak seribu tahun cahaya dari bumi, berarti gelombang radio yang terpancar dari situ baru akan sampai di bumi setelah 10 abad. Manusia mulai memanfaatkan fungsi gelombang radio pada tahun 1895. Dan kalau peradaban planet A juga memancarkan gelombang radio pada saat itu, kita baru bisa menangkap sinyalnya pada tahun 2895. Hal yang sama juga berlaku di planet A. Para ilmuwan telah mengirim pesan dalam bentuk sinyal radio ke luar angkasa pada tahun 1974. Di dalam sinyal ini, terdapat sistem angka kita, DNA manusia, dan informasi tentang tata surya kita. Kalau di planet A ada peradaban maju, mereka baru bisa menerima sinyal ini pada tahun 1974. Dan kita perlu menunggu satu milenium lagi untuk mendapat balasan dari mereka. Kendala lainnya yaitu gelombang radio nggak terdeteksi seperti cahaya yang menyala konstan, tapi lebih mirip seperti nyala suar. Gelombang radio cuma dimanfaatkan pada fase tertentu. Awalnya, gelombang ini menjadi sarana komunikasi utama, tapi sekarang kita mulai beralih ke ponsel, TV kabel, dan serat optik. Dan saat teknologinya semakin maju, pancaran gelombang radio kita akan memudar. Jadi, waktu kita cuma sekitar 100 tahun untuk mencari sinyal radioaktif yang digunakan oleh suatu peradaban. Para ilmuwan sempat menangkap sinyal radio aneh yang sumbernya nggak diketahui. Berdasarkan karakteristiknya, sinyal ini dihasilkan secara artifisial, mungkin oleh peradaban di luar angkasa atau pesawat antariksa yang kebetulan lewat. Setelah ditelusuri lebih lanjut, sinyal ini hilang tanpa jejak, sehingga memunculkan banyak teori dan argumen. Kemungkinan, sinyal ini berasal dari bumi, kemudian terpantul oleh satelit yang sedang melintas. Atau jejak komet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya. Gimana kalau kita asumsikan sinyal ini berasal dari peradaban di luar angkasa? Salah satu dari 36 peradaban itu lho, berarti kita perlu menghubungi peradaban ini. Setelah semua perbekalannya siap, kita langsung meluncur ke planet tujuan. Roket kita bisa melesat secepat 28.300 km per jam. Dengan roket ini, kita bisa piknik keliling Amerika cuma dalam 8 menit. Dan meskipun ada peradaban maju di sekitar bintang terdekat kita, Proxima Centauri, waktu tempuh ke sana selama 73.000 tahun. Dengan kecepatan cahaya pun, waktunya sekitar 4,2 tahun. Jadi kita perlu mencari solusi dari kendala perjalanan angkasa ini. Para ilmuwan berencana menambah kecepatannya sampai seperempat kecepatan cahaya, yaitu dengan memanfaatkan laser. Sinar laser kuat dari bumi akan mendorong probe mikroskopik dengan lintasan akurat. Dan probe ini bisa sampai tujuan setelah melesat selama 17 tahun. Dan 4 tahun kemudian, saat sinyalnya sampai di bumi kita, kita akan mengonfirmasi adanya peradaban maju di sana. Sebagai alternatif, perjalanan super ngebut di atas kecepatan cahaya ini bisa dilakukan dengan pesawat ruang angkasa berteknologi Redbubble. Wahana ini perlu mengompresi ruang yang akan dilaluinya, kemudian meregangnya di belakang ekor. Dengan begini, para awak diprediksi akan bisa sampai di semua tempat yang ada di alam semesta cuma dalam hitungan detik. Perlu diingat ya, konsep seperti ini masih jadi imajinasi. Atau kemungkinan kita akan sampai di berbagai penjuru jaget raya ini melalui wormhole atau lubang cacing yang menyerupai terowongan. Tapi masalahnya, lubang cacing ini bisa juga berada di lubang hitam. Objek paling misterius di alam semesta ini sangat berat sampai-sampai cahaya pun nggak akan bisa lolos dari jeratnya. Pesawat luar angkasa kita juga nggak akan bisa menahan tekanannya. Teori lain menyebutkan kalau bumi kita unik. 4,5 miliar tahun yang lalu, planet kita cuma berupa satu blok lava yang mulai dingin dan menjadi padat. Tapi kondisinya berubah jadi kacau saat asteroid seukuran bumi melintas di atmosfer. Terjadilah benturan yang bikin bumi kita nggak hancur lebur, tapi sebagian asteroid masih berada di orbit kita. Batuan berat ini kemudian menestabilkan rotasi bumi dan akibat dari interaksi gaya gravitasi dengan puing raksasa ini, inti bumi terus memanas. Asteroid juga membawa banyak air menuju bumi. Meski begitu, benturan seperti ini sangat mustahil. Ibaratnya seperti menang lotre sampai berkali-kali dan berturut-turut. Tapi sejauh ini, belum ada bukti kuat yang bisa meyakinkan kita kalau di luar sana memang ada kehidupan. Sementara itu, kita juga belum punya bukti kuat kalau di jagad raya ini nggak ada peradaban maju selain peradaban kita. Saat ini, kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya, supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Hmm, bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang. Dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi dan di dalamnya ada sekitar 100 ribu galaksi. Bimasakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 bintang seperti matahari. Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja, cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73 ribu tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita. Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar. Diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bimasakti cuma 100 ribu tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bimasakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya. Sampai-sampai, tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar. Polusi cahayanya akan menghalangi penglihatanmu. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan, ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Super struktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun, fenomena ini masih bisa teramati. Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bimasakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngeliat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bimasakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau Huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 quintillion kali lebih berat dari matahari. Dan sejauh ini, para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya. Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya, terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi superkuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya, salah satu kuasar terjauh dari bumi, berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita. Coba amati baik-baik ya, ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bimasakti, perkecil lagi, disini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya, dan disini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30 ribu galaksi, dan total masanya sekitar 1 kwadriliun kalinya masa matahari. Kita perkecil lagi yuk, disini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Disitu juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100 ribu galaksi, dan ini masih belum selesai lho, jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini. Disini ada kompleks super gugus Piscesetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong! Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Disini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang. Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri, bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untayan ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan disini gak ada materi sama sekali, jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius, dan kita sering menyebutnya sebagai Super Void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380 ribu tahun setelah Big Bang ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya, dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dasyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian, semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis sehingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah, alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita. Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama, jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipat kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya gravitasi memiliki peranan penting. Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat. Kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spageti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan. Tapi sejauh ini, semua itu masih teori. Ini adalah bumi, planet rumah kita, dan bulan, satelitnya. Jika di zoom out, dan inilah tata surya kita. Kalau lebih jauh lagi, ini galaksi Bimasakti. Dan kita cuma titik kecil di antara jumlah bintang yang tidak ada habisnya ini. Nah, kalau makin jauh, ada gugusan galaksi. Bintik-bintik dan pusaran di ruang tanpa ujung. Selanjutnya, ada Laniakia, Supergugus. Galaksi kita cuma setitik kecil di sini. Lanjut, ada Supergugus Hydra Centaurus. Klaster besar yang terdiri dari ribuan galaksi terlihat sangat kecil dari sini. Selanjutnya, Supergugus Pavoindus. Ini adalah area yang lebarnya 200 juta tahun cahaya. Kita bisa men-zoom out lagi sampai melihat seluruh alam semesta yang dapat diamati. Tiap bintik kecil ini berisi ribuan galaksi dan berkuadriliun-kuadriliun bintang. Para ilmuwan memperkirakan alam semesta kita mungkin terlihat mirip gelembung. Dan gelembung itu mungkin bertabrakan dengan alam semesta lain. Yap, alam semesta lain juga bisa ada. Bahkan, alam semesta jumlahnya tidak terbatas. Semuanya bisa muncul setelah Big Bang. Benturan antara dua alam semesta juga tidak mustahil. Setidaknya, tabrakan ini mungkin pernah terjadi dan buktinya ada di sini. Di arah Rasi Bintang Eridanus. Tempat ini disebut Super Void Eridanus. Lebarnya sekitar 1 miliar tahun cahaya. Sebagai perbandingan, lebar seluruh galaksi kita cuma sekitar 100 ribu tahun cahaya. Tempat ini tidak berisi apa-apa. Dan itu mungkin jejak dari tabrakan lama antara alam semesta kita dan alam semesta lain. Para ilmuwan memperkirakan kedua alam semesta ini bergesekan. Saat jarak di antara keduanya super dekat, gaya gravitasi kedua gelembung ini mulai saling menarik. Sama seperti dua tetes air yang mencoba menyatu saat berdekatan. Tapi, kecepatan alam semesta terlalu tinggi bagi keduanya untuk terus berinteraksi. Jadi, alam semesta lain itu merobek sepotong gelembung kita. Mungkin ada sekitar 10 ribu galaksi di dalam kehampaan atau void itu, dan semuanya hancur atau diambil alih oleh alam semesta lain tadi. Mari kita pergi ke tepi alam semesta kita untuk melihat bagaimana tabrakan ini mungkin terjadi. Kita 10 miliar tahun cahaya dari rumah kita. Di sini, di galaksi lain, kita melihat nebula indah yang punya berbagai warna dan bentuk. Dan jika kamu melihat ke arah lain, ada tembok besar yang bergerak ke arah kita. Semua percikan cerah ini adalah galaksi super besar yang akan bertabrakan dengan galaksi kita. Namun, pada kenyataannya, itu adalah cermin raksasa yang cuma menampilkan refleksi alam semesta kita. Di sini, ruang dan waktu terdistorsi, serta mulai ditarik ke alam semesta lain dengan kecepatan tinggi. Hukum fisika yang biasa mungkin tidak berlaku lagi di sini. Gravitasi pun mungkin hilang. Dengan begitu, semua bintang akan meledak. Dan penghuni planet di sana akan melayang tanpa kepastian. Tapi, jika kedua alam semesta tidak hanya saling bersinggungan, tetapi juga bertabrakan langsung satu sama lain, segalanya akan jauh lebih ngeri. Sejumlah besar energi tabrakan mungkin akan menyebabkan ledakan luar biasa. Dayanya akan menghancurkan apapun yang ada di dalam gelembung kita. Namun, kedua gelembung itu masih mungkin menyatu juga. Awalnya, semua galaksi di tepi alam semesta akan robek. Tapi kemudian, penyatuan akan dimulai. Galaksi-galaksi di sana akan mulai bergerak dengan kacau. Semua akan terbang melewati satu sama lain, saling menghancurkan, bertabrakan, dan meledak. Tabrakan dua galaksi akan menciptakan dampak super besar. Dan, itu mungkin terjadi pada galaksi kita dalam waktu dekat, dari segi luar angkasa ya. Galaksi Andromeda sedang menuju ke arah kita. Andromeda adalah galaksi spiral yang ukurannya dua kali lipat galaksi kita. Dan, ada sekitar 1 triliun bintang di sana, alias dua kali lipat bima sakti. Di pusat galaksi cerah ini, mengintai satu monster gelap, sebuah lubang hitam, beratnya 2 dan 8 nol kali lipat masa matahari. Raksasa merah ukurannya ratusan kali lipat lebih besar daripada matahari kita. Pulsar yang memancarkan energi besar seperti lampu sorot, bintang-bintang pengembara, dan banyak lubang hitam besar maupun kecil. Gabungan objek-objek berbahaya ini, bergerak ke arah kita dengan kecepatan 110 km per detik. Perjalanan dari New York ke Los Angeles dengan kecepatan ini, hanya akan memakan waktu setengah menit. Cakram Andromeda sudah bisa terlihat dengan mata telanjang pada malam tanpa bulan. Seiring berjalannya waktu, ukurannya akan makin besar. Saat Andromeda makin mendekat, gaya gravitasinya akan mulai meregangkan lengan galaksi spiral kita dan mulai terurai. Bintang dan planet di sana akan melenceng dari orbitnya. Salah satu skenario yang mungkin terjadi adalah ada asteroid yang tidak dikenal atau bahkan planet katai dari galaksi Andromeda yang akan menabrak bumi dengan kecepatan tinggi. Planet kita akan meledak seperti balon akibat benturan ini. Duh, jadi ngeri. Kemungkinan lain akan meliputi tabrakan antar bintang. Matahari kita akan berhadapan dengan bintang lain. Bintang yang lebih besar akan perlahan mulai menelan bintang yang lebih kecil. Pertama, bintang itu akan mencuri lapisan atas cahayanya lalu memakannya seperti spageti. Atau mungkin milip Rigatoni. Saat mencapai berat kritisnya, bintang besar itu akan meledak. Ledakan ini akan menghancurkan apapun yang ada di sekitarnya, termasuk tata surya kita. Mungkin, gelombang kejutnya bahkan akan mencapai bintang tetangga lainnya. Namun, skenario lain yang mungkin terjadi adalah tata surya kita akan dilempar ke angkasa gelap. Bayangkan, sebuah bola tenis yang diikat ke tali. Kamu menggenggam tali ini dan memutar bolanya di atas kepalamu seperti pengumban. Lalu, kamu melepaskan tali itu dan melayangkan bolanya. Inilah yang akan terjadi pada matahari dan semua planet di sekitarnya. Kita akan berujung di angkasa gelap yang dingin. Tapi, kehidupan di bumi takkan terpengaruh. Bintang terang kita tetap akan menghangatkan kita. Satu-satunya dampak dari ini adalah semua bintang di langit malam kita akan hilang. Nah, peluang yang paling mungkin terjadi adalah penyatuan kedua galaksi raksasa ini takkan memengaruhi kita sama sekali. Alasannya, jarak antara bintang dan planet di luar angkasa sangatlah besar. Jadi, semua mungkin hanya akan bercampur dan membentuk satu awan raksasa. Prosesnya akan mirip menyaring pasir halus menggunakan saringan besar. Objek-objek di dalamnya takkan berinteraksi. Tapi, hal yang paling menarik akan terjadi pada lubang hitam di pusat galaksi kita. Saat ini, ada sekelompok debu bintang dan bintang yang padat di sekitarnya. Saat Andromeda dan Bima Sakti saling mendekat, keduanya akan mulai berdansa satu sama lain. Kira-kira gaya dansanya twist atau foxtrot ya? Dan saat dua lubang hitam saling mendekat, keduanya akan mulai menelan semua materi yang ada di sekitarnya. Miliaran ton debu bintang warna-warni, asteroid dan partikel bintang akan terbang menuju pusat kedua lubang hitam. Kelihatannya, proses ini terjadi dengan sangat lambat. Tapi ini cuma ilusi. Objek super berat, seperti lubang hitam, membengkokkan kisi ruang dan waktu. Jadi, waktu bergerak jauh lebih lambat di dekat lubang hitam. Dan semua benda yang tampaknya tak bergerak di horizon peristiwa, selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan sebenarnya sudah lama hilang. Saat akhirnya menyatu, kedua lubang hitam ini akan menjadi satu lubang hitam super raksasa. Namun, masanya agak lebih kecil dibanding masa total kedua monster hitam ini. Beberapa beratnya berubah menjadi energi tabrakan. Energi ini dilepaskan dengan sangat kuat hingga gelombangnya dapat terasa di galaksi lain. Sekarang, lubang hitam besar mengumpulkan semua inti yang padat dan panas ini dari kedua galaksi di sekitarnya. Pada akhirnya, lubang hitam itu terasa penuh dan melontarkan berkas-berkas energi yang kuat keluar angkasa. Ini disebut inti galaksi aktif, yang merupakan salah satu fenomena paling cerah di alam semesta dan sumber radiasi elektromagnetik paling kuat yang pernah diketahui. Panjang berkas energi ini mungkin lebih dari 5.000 tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jarak dari bumi ke Proxima Centauri cuma 4,2 tahun cahaya. Dan kekuatan ledakan yang menyertai berkas energi ini setara 100 ledakan supernova. Wow, gak kebayang. Gelombang ledakan dari peristiwa ini bahkan dapat mencapai tepi galaksi baru. Dan pancarannya akan terlihat dari jarak jutaan tahun cahaya. Saat ini, ada awan tebal debu warna-warni di pusat galaksi yang telah menyatu. Berat awan ini sangat besar hingga mulai menyusut dan berubah bentuk menjadi bulat. Secara bertahap, awan ini menjadi begitu berat hingga mengompres reaksi inti dan nuklirnya di dalam. Suhu pun mulai naik dan tak lama, 2. Supernova Terjadi Ini adalah pertunjukan kembang api paling besar di pusat galaksi. Bintang-bintang meledak dari kabut dan membentuk dunia baru yang panas. Saat ini terjadi, lengan kedua galaksi yang sebelumnya saling menarik perlahan kembali ke bentuk sebelumnya. Pusat galaksi superberat kita punya kekuatan gravitasi besar yang memengaruhi bintang dan nebula yang jaraknya ratusan ribu tahun cahaya. Lengan galaksi ini saling berputar lagi dan kita akan melihat galaksi baru yang sudah jadi Bima Meda atau Sakti Meda. Atau bagaimana kalau Bima Andro Sakti Meda? Ya begitulah, pilih saja sendiri.